kalian tinggal matikan kamera kalian udah gitu terus terus sekarang kita mulai masuk ke proses editingnya Oke teman-teman jadi seperti biasa kalian buka aplikasikan Master kalian terus disini gua mau buka new project teman-teman disini gua pilih aspek rasionya itu kayak biasa teman-teman gua pilih 16-9 terus pertama gua masukin dulu file kameranya file kamera kayak gini temen-temen gua masukin file kameranya terus gua Scroll kayak gini gua mau pangkas dulu bagian-bagian yang tidak terpakai Oke jadi disini gua mau pangkas dulu bagian yang tidak terpakai seperti biasa Klik terus kita klik yang gambar gunting dan kalian kalau mau yang bagian mana yang kalian enggak kepakai gitu misalkan gua tadi mau potong ke yang bagian sebelah kiri-kiri itu yang sebelah sini teman-teman ini kiri ini kanan misalkan yang enggak kepakai bagian kiri Oke kita potong yang bagian kiri gitu karena kita mau sesuaikan dulu yang tadi yang kita udah sesuaikan dengan screen recording nya gitu barang kayak gini lah nih kita mulai screen recording ya temen-temen ya tuh ada hitungan memundur tuh 321 action nah ini udah mulai nih waktunya nih kalian nah pas disini gua bilang 321 itu baru gua potong temen-temen ya tuh ada hitungan memundur tuh 321 oke disini kita pangkas temen-temen kita pangkas buat penanda aja biar kita tahu nanti kasih masuknya tuh di bagian yang mana gitu kan terus langkah selanjutnya kalian masukkan file yang screen recording nya file screen recording nya yang mana ya tadi nah ini gua udah masukin screen recording nya temen-temen dan seperti biasa bentar gua pindahin dulu kamera gua yang dibawa seperti biasa temen-temen gua taruhnya di sebelah sini terus kita perbesar di ujungnya kita perbesar sesuai dengan layar kita aja kayak gini nah kayak gini nih temen-temen Oke udah kita tinggal putar dulu ini untuk proses editingnya ya temen-temen ya ya audionya yang layer bawah gua kasih mati dulu audionya terus gua putar ulang akan berita misalkan disini gua sekarang ngebuka Instagram jadi temen-temen sekarang itu lagi ada berita yang viral itu adalah jadi sekarang boleh nah sekarang nih temen-temen kita potong dulu yang pas gua buka beritanya Raffi Ahmad kita kita potong bagi di playhead yang di atas juga kita potong layer ini air ini kita potong bagi di playhead juga temen-temen terus kita potong bagian yang tidak terpakai tadi yang gua nggak bicara-bicara kita potong oke jadi gua simpulkan untungnya tadi gua tandainya dengan cara bagi di playhead gini loh temen-temen ini maksud gua itu kalau kalian mau tandai kalian nggak usah tandai yang ini kalian kalian nggak usah tandai yang sampai warna merah jadi warna biru gitu nih kalian nggak usah tandai begini kalau gua pribadi kalau cara nandain video dengan cara bagi di playhead langsung biar itu enak ketahuan itu mana yang bagian kepakai dengan tidak nah kalau disini enggak kepakai gua langsung hapus terus aja nih sorry gua ulangin gua hapus dulu yang bawahnya nah terus gua hapus yang atasnya nah kayak gini jadi kalau kalian lagi nggak sebutin berita maka sekarang recordingnya tuh kalian nggak usah munculin misalkan kayak gini ya sekarang gua lagi baca di salah satu akun Instagramnya yang update berita-berita disini gua contoh lampe Tura nih gua tampilin sekarang nih kan Hai Nani pas gua bilang tampilin nih gua baru kasih masukin layarnya berarti ini gua potong dulu Hai ngopong begini Hai update berita-berita buat gue tandain lagi yang video atasnya yang ini video ini gua tandain dulu dengan cara bagi di playhead gitu temen-temen biar dia sejajar dengan ini kayak gitu memang cukup susah temen-temen sebenarnya ada trik mudahnya kalau temen-temen mau nanti itu gua udah buatin cara ngebuat video reaction di HP itu alinya nanti gua sediain di pojok atas itu kalau kalian lihat ada link di pojok atas nanti kalian tinggal klik aja oke di sini gua mau lanjutin nah ini kan nggak kepake nih gua hapus dulu bentar nah oke misalkan kayak gini temen-temen lihat nih pas gua lagi nggak baca berita-beritanya tuh kita potong eh tadi tuh potong gua potong yang pas gua lagi nggak baca berita dengan cara tanggainya itu terserah ada ada kalian kan yang dari kalian kan yang tandainya begini klik yang warna merah jadi warna biru kalau gua secara pribadi buat tandainya dengan cara bagi di playhead tadi jadi misalkan bagian sini kalian mau potong kalau tinggal klik video ini terus kalian ke ujungin sini terus kalian klik video layer-nya terus kalian bagi terus kalian pangkas ke kiri karena bagian kiri yang nggak kepakai sudah selesai Hai tadi salah satu akun Instagramnya yang update berita-berita disini gua contoh lampe Tura nih gua tampilin sekarang nih kan ungkum ini kan kayak gini sambil cerita-cerita Oke jadi biar ini enggak terlalu kaku pas masuk teman-teman kita tambahkan animasi masuk animasi masuknya yang cocok aja sih gua disini pakai masuk geser ke kanan Kak ini ke atas kiri ini ini bisa ke kanan tuh biar enggak terlalu kaku gitu kan jadi kelihatannya tuh rapi baru ini gua cepetin 0,5 aja jadi ingat temen-temen kalian kalian harus sinkron kan terus kalian harus pintar-pintar potongnya kayak gua sebutin tadi ya jadi kalau memang ribet sih temen-temen sumpah ribet yang kayak gini yang tuh makanya gua tuh jarang bikin video reaction karena ribet ngeditnya sumpah di kayak gini nih hasilnya nih ya temen-temen ya sekarang gua lagi baca di salah satu akun Instagramnya yang update berita-berita disini gua contoh lampe Tura nih gua tampilin sekarang ya kan umum komedi kan kayak gini sambil cerita-cerita terus tampilin Hai gua contoh lampe Tura nih gua tampilin sekarang kan umum komedi kan umum komedi kan kayak gini sambil cerita-cerita terus tampilin screen recordingnya di samping sini kan kalian lihat kan oke jadi disini kalian tinggal mulai angkat saja HP kalian bahkan screen recordingnya muncul kalian tinggal baca nah disini gua Scroll Wow Raffi Ahmad dapat rekor muri komedi apaan nih kan Hai siaran langsung acara keluarga dengan penonton terbanyak Wow Raffi Ahmad dapat rekor muri yang kayak gitu kan kayak gitu doang gitu ya kayak gitu pokoknya kalian sepintar mungkin dalam kalian misalkan disini gua udah selesai baca beritanya kan disini gua udah selesai baca beritanya gua potong yang yang ininya gua bagi di playhead Oke kita Scroll dulu ke samping sini temen-temen Hai ingat itu cara gua jadi kalau mau tandain video kalau secara gua pribadi gua pilih bagi di playhead begini ini gua kasih masih kasih masih keluar kalau tadi geser ke kanan berarti ini geser ke kiri Hai nah kayak gitu baru centang kan udah oke gua lanjutin temen-temen Hai ngebuat orang tuh menarik ketika kalian ngebuat baca-baca berita-berita kayak gini Hai kalau udah bagian yang nggak ada beritanya kita potong aja kayak gini nih langsung bangkas ke kiri kayak gitu jadi kalau munculin berita lagi kalian tinggal potong-potong aja udah selebihnya gambaran editingnya kayak gini temen-temen jadi nah jadi seperti itu teman-teman jadi ini kalau kalian kalian melihat hasilnya jadi ingat kalian harus memang sini kalau untuk satu kali dua kali tutorial masih kurang paham mungkin kalian ya nanti mungkin kedepannya gua bikin penjelasan khususnya yang secara detail di proses editingnya tapi ini gua apa gambaran saja dulu polanya editingnya tuh seperti apa jadi pertama kalian harus mensinkron kan antara video kamera file kamera dengan file screen recording HPnya gitu biar sinkron jadi seperti yang gua cara tadi gua ketika ada hitungan mundur kalian ikutin ucapin bersama-sama misalkan 321 kalian harus ucapkan juga di mulut biar ketika potong itu enak tadi jadi kayak caranya buat tadi kan sudah aku akun Instagramnya yang update berita-berita disini gua contoh lampe Tura nih gua tampilin sekarang nih kan untuk melikan kayak gini sambil cerita-cerita terus tampilin screen recordingnya di samping sini kan kalian lihat kan Oke jadi disini kalian tinggal mulai angkat saja HP kalian membawakan screen recordingnya muncul kalian tinggal baca nah disini ini gua Scroll Wow Raffi Ahmad dapat Rekor muri Rekor muri apaan nih kan siaran langsung acara keluarga dengan penonton terbanyak Wow Raffi Ahmad dapat Rekor muri yang kayak gitu rukkan kayak gitu doang gitu ya kayak gitu pokoknya kalian sepintar mungkin dalam kalian ngebuat orang tuh menarik ketika kalian ngebuat baca-baca nah kayak gini teman-teman ketika udah selesai baca berita jadi file yang sepian recordingnya tuh kita hilangin kita potong terus misalkan kita gua mau lanjut baca berita lagi nanti muncul lagi nih sekarang recordingnya kayak gini ini tuh muncul lagi terus nanti misalkan gua bacanya sebentar saja nih misalkan gua bacanya sebentar saja udah berarti gua potong lagi teman-teman pangkas lagi di playhead terus gua ini geser ke kanan terus gua pangkas ke kiri sudah kebanyakan mainnya kayak gitu doang editnya ala hukum komedi teman-teman ya kalau untuk satu kali video tutorial mungkin kalau masih belum paham nanti gua bikin part 2 nya deh gue penjelasannya lebih paham lagi gitu kan di biar lebih enak itu jadi kayaknya video tutorialnya teman-teman cukup sampai disini dulu jadi kalau kalian suka video ini silahkan kalian like teman-teman silahkan kalian klik tombol subscribenya dan kita akan berjumpa lagi di next video goodbye